Intro Wanita bernama Jami, 49 tahun, bertahan hidup dengan berprofesi sebagai penambal jalanannya rusak selama sekitar 30 tahun terakhir. Pekerjaan kasar itu dilakoninya demi menghidupi keluarganya dengan upah sekitar 80 ribu rupiah sampai 125 ribu rupiah. Diketahui suaminya telah meninggal dunia sekitar 5 tahun lalu dan kini ia hanya tinggal berdua bersama anaknya yang masih SMA. Diketahui Jami merupakan warga desa Pepen, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Puluhan tahun dalam hidupnya dihabiskan dengan bekerja serabutan menambal jalanan yang rusak. Dikabarkan suaminya meninggal dunia pada tahun 2017 karena sakit yang diderita. Jami kini tinggal berdua bersama anaknya yang masih duduk di bangku SMA tersebut. Menurutnya, dalam sehari dia dan rekan-rekannya bisa menambal jalan mencapai 4 hingga 5 km. Tapi, apabila melakukan perbaikan total, jarak 5 km baru bisa diselesaikan dalam waktu 1 minggu saja. Kini dia tengah memperbaiki jalan veteran Perang Kemerdekaan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menjelaskan biasanya ia mulai bekerja sekitar pukul 09.00 sampai 10.00 waktu Indonesia Barat. Di balik pekerjaannya yang berat itu, Jami ternyata juga menyimpan niat mulia. Tak sekedar mencari rezeki, pekerjaan menambal jalan ini dengan senang hati dilakoni karena dapat membantu pengendara jalan melintas dengan nyaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!